namanya kemarin siapa pak torpedo ya pak ya turbo 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 torpedo yang gandul-gandul namanya turbo ini lipatannya ada berapa ini pak ya itu semuanya dadanya lebih coklat ya kalau ini dadanya putih ya ya Mano masalah pola warna aja warna-warna aja coklatnya sampai kebawah ini aroma jantannya jelas anu dia on terus ya logik ini udah poil berapa pak dia dia tiga Insyaallah ya tiga pasang belum empat tahun sih kok empat tahunnya kalau masalah Februari Februari tanggal 16 sangat wangi yang ini jantan sekalipun aromanya ya ini enek betina pokoknya di posisi di situ gitu langsung pejar beraksi dia menunaikan tugasnya empat tahun ya Pak ya belum loh empat tahunnya nanti masih Februari jadi masih kurang lebih dua tiga bulan lagi ya empat tahun ya saking gendutnya tidur lagi dan sampai melumah-lumah ini karena panas belum makan ini tuh penutup ini belum 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 ini diris nih itu sayurnya masih diris masih diracang buh-butuh ya bang go bang dan siang buh jangan azem daun pisang ya Pak menurutkata daun pisang, indigo vera kambing saya suka daun pisang gak pernah nolak justru menjadi menu menu favorit menu favorit daun pisang dia favorit gak tau kalau di kandangnya teman-teman yang lain ada gak menu daun pisang tapi kalau disini memang sengaja disini sengaja kita buat daun pisang menu utama di kandang Itawa menu utama ini kemarin yang di Hercules daun singkong saya malah gak pakai daun singkong daun singkong disini ya indigo vera daun pisang kemudian rumput-rumputan itu ada pacong, ada hodot tanduk ini lebih buka ya pak ya kalau bukanya ya ini polanya ini ya yang sebetulnya yang menjadi kriteria kriteria karakter bur itu justru disininya ya dari keluar ini kesininya ya kalau masalah ininya enggak ada masalah sih ini masih oke polanya bagus ya yang kurang bagus itu dia yang berdiri kayak udah Jowo itu loh banyak itu malah itu kurang-kurang menjadi rekomendasi model tanduknya seperti itu tapi untuk kalau matanya kayak ngantuk ya pak ya ya matanya seperti itu badannya sangar kalau matanya kayak ngantuk bener-bener wangi yang ini jantan sekali bukan feromon itu namanya ya jadi feromon itu memang apa kelebihannya hewan-hewan atau binatang-binatang jantan yang dia keluarkan untuk memikat hati lawan jenisnya itu namanya feromon bisa disebut seperti hormon begitu ya itu kalau kambing posisinya di kelenjarnya sekitar di dekat-dekat di bawah tanduk ini bukannya kencingnya itu pak ya wangi ini ha? bukannya kencingnya itu ya kalau pesingnya kencingnya tapi yang aroma ini ini tah ya ini bisa kencing sih bisa kencing aroma wangi-wangi ini bukannya kencingnya yang di kalau yang yang feromon itu maksudnya apa lebih ke dia yang tahu ya sama betinanya ya bukan untuk manusia ya tapi ini bau yang pesing-pesing itu ya ya kencing dari kencing maksudnya bau jantan ini yang feromonnya atau bau kencing ini atau cairan kelaminnya dia cairan kelaminnya sih yang kita bisa nikmati loh ya ini feromonnya cenderung cenderung antar binatangnya kencing tahu daun pisangnya suka ya paling berat pernah berapa yang ini pak ini 126 insya Allah pernah 120 kemarin cuma 110 ya 9,8 8 terus nanti dicombor ini pak tadi pagi udah sedikit sudah apa beberapa ini sak cepuk putih tapi gimana cepuknya takerannya seberapa begini pak coba ini wadah kuning ini oranye ini bukan bukan nggak kehabis gitu mana tadi cenderung putih ini ini pak cepuk gak? ini biasa ini gak cenderung pakan hilang oh itu nah ini aja biasanya dia comborannya paling satu atau dua ini hanya segini? kecil sekali loh segini iya sudah kenyang capek pak tidur lagi panas panas ini cuaca panas ini membuat dia capek kurang nyaman ya oh belum sampai selesai memang anu terus jadi berpengaruh kepada napsu makan nah nanti dia makannya akan bagus misalkan matahari terang gini tapi angin angin itu untuk mereka makannya enak kalau panas gak ada angin panaskan ya terus dia kan kecenderungannya di tubuhnya dia mau mengeluarkan kalor kan makanya dia megap-megap itu kan mengeluarkan kalor dari dalam tubuhnya nah kalau dia makan terlalu banyak itu semakin nambah panas badannya makanya kecenderungannya kalau cuaca panas tanpa angin itu kadang-kadang konsumsi pakan fit intakenya agak turun begitu juga kalau pas mendung sumuk itu ya kan mendung sumuk kelembaban tinggi sama seperti itu jadi memang cuaca yang ideal itu terang cerah angin itu mereka asik untuk makan mungkin jarang teman-teman yang mengamati sampai sejauh itu ya jarang capek ini